Pembesar Partai Perindo memberikan rekomendasi kepada Bupati Morawali Utara Sulawesi Tengah, Abtripel Tumi Momor, untuk kembali maju pada Pilkada Serentak 2020. Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibio ini siap bekerja maksimal, guna memenangkan calon yang didukungnya di setiap daerah. Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Partai Perindo kembali mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendukung calon Bupati dan Wali Kota di berbagai daerah. Kali ini surat rekomendasi diberikan kepada Petahana Bupati Morawali Utara di Sulawesi Tengah, Abtripel Tumi Momor, untuk melanjutkan pembangunan daerahnya di periode kedua. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Abtripel Tumi Momor menjadi strategi pemenangan dalam Pilkada ini. Strategi pemenangan tentu saja apa yang sudah menjadi bagian dari kelebihan kepimpinan Pak Atripel ini, tentu itu menjadi modal utama yang itu akan diekspos, disampaikan kepada masyarakat secara langsung, disamping menyampaikan program-program apa yang akan dilakukan. Rekomendasi dikeluarkan Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibio ini setelah melalui proses pencaringan, evaluasi, dan komunikasi politik. Abtripel dinilai layak untuk didukung karena telah mampu membangun daerah dan mensejahterakan rakyatnya. Ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang kemudian kami sampaikan kepada DPP dan Pejituhan, dan pada hari ini hasilnya sudah bisa kita lihat bahwa kita sudah memberikan dukungan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekin tadi bahwa kita mengharapkan banyak hal, sehingga pada tahun 2024 kita juga bisa menjadi partai yang bisa lebih baik daripada saat ini. Dan saya yakin percaya dukungan itu tidak akan sia-sia, dan visi-misi yang telah diberikan kepada kami memang sesuai dengan visi-misi yang kami membangun saat ini, dan akan dilanjutkan pada periode berikut. Sebelumnya dukungan telah diberikan kepada calon Bupati Manokwari, Pengundungan Arfak, dan Fakfak. Untuk itu, menghadapi Pilkada Serentak 2020, Partai Perindu akan bekerja maksimal untuk memenangkan calon yang didukungnya demi mewujudkan Indonesia Sejahtera. Tim Ainus melaporkan.